Jadi Bastian yang simbolon, karena papanya. Iya, makanya Bastian simbolon. Berarti kau panggil bapaknya Bastian Tulang. Betul. Mana dia, dia belum datang-datang ke sini. Apa? Bastian. Belum dia kali. Iya, kombo. Batak, polisi. Bener lagi ada. Berarti sering ikut pindah-pindah gitu juga dulu. Enggak. Bapak aja. Bapak aja gitu. Oh, Bapak aja. Kalau Bapak mau polisi, kok sim urusan? Aku udah tahu. Aku udah tahu. Udah pasti kesana-sana aranya. Enggak usah kan gitu. Maksudnya sepupu boncengan, tabraan, yang bawa siapa aja, kadang-kadang jadi ribut kan Bapak ibunya. Ini gimana? Iya ribut. Berantemnya apa sih begitu? Berantemnya ya berantem anak kecil sebenarnya. Pukulan-pukulan memang. Oh, pernah pernah. Serius. Pokoknya yang berantem tuh pasti kalau nggak Bastian Iqbal, Bastian Kiki. Pokoknya selalu ada Bastian di situ. Adik abang tahu, abang awak katamu, abang adik sekeluarga. Adik abang tahu, abang awak katamu, abang adik sekeluarga. Aaaaaaaaaaaaaaaaah. Aaaaaaaaaaaaah. Apa ini? Apalah ini? Iyeaaah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Siregar. 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 Namanya BP Liston Maldini Siregar. Itu namanya BP. Bukan dong. Itu namanya BP. BP itu Bapak. Anak kedua dari Bapak Liston Maldini Siregar. Terus ibunya simbolo. Maldini beneran nama asli. Tapi nama Bapak bukan Liston Maldini, cuma Liston Siregar doang. Memang anak. Dan anak tunggal, anak pertama bukan anak kedua. Jadi kami punya peraturan kalau salahin kok gajinya dikurangi. Kalau salah, nama ibu juga salah, nama ibu salah. Di sini tertulis Rosmelina Alvaro Simbolon. Sebenarnya? Rosmelina Wati Simbolon. Dari mana Alvaro? Ini aneh kali. Kalau Alvaro itu Kesia. Alvaro dia sebuah Marekoba. Alvaro Maldini. Betul. Tapi namamu betul, Alvaro Maldini Siregar. Betul, namanya Alvaro Maldini Siregar. Alvaro Maldini Siregar. Memang suka Milanisti? Banget. Makanya kan diambilnya dari Alvaro Maldini. Sebenarnya agak. Agak berseberangan. Karena Milan sama Inter kan? Iya makanya. Mungkin karena suka mainnya Sirekoba aja kali. Lagi Kidal. Suka main Sirekoba tapi ngepennya sama Milan. Alvaro Maldini Siregar. Kampungnya mana ini? Kampung Bapak mana? Bapak sih tinggal di ini. Serbelawan Bapak sih. Oh Serbelawan? Serbelawan. Bukan Blawan. Serbelawan mana? Beda Serbelawan sama Serbelawan. Serbelawan mana? Serbelawan itu daerah... Siantarsana. Iya. Lumayan jauh. Pernah pulang kampung nih? Lumayan. Pernah. Pernah apa? Sering. Sering? Sering gak pulang. Sudah lama sih terakhir. Waktu kecil ya? Enggak enggak. Waktu itu ada nyanyi di Medan. Terus sempetin ke Serbelawan. Sekalian. Setiap ada kerjaan di sana pasti sempetin. Rumah siapa di sana? Rumah opung. Masih hidup? Dua-duanya udah gak ada. Dua set udah gak ada. Dua set udah gak ada. Dua set udah gak ada. Berarti empatnya udah gak ada. Ibu kampung mana? Ibu kampung. Ibu kampung. Dia kan simbolon berarti di... Mana? Panik. 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 Darang pulang sih. Jadi kurang bolon kemana. Karpung udah gak ada juga. Jadi kurang pulang ya. Bukannya Ben yang kita kan. Kita ada syuting ring redcap itu. Kita berhenti kan. Yang reiki mobil. Iya. Reki mobil. Rijing mobil. Iya. Bukannya seberangnya itu kampung simbolon namanya ya. Aku juga gak tahu jujur. Ada? Kampung simbolon ada? Dekat Bali ke sana Pak? Iya kan? Oh di Toba ya? Iya. Di Toba juga. Tapi saudara-saudara maksudnya adek-adek atau abang-abangnya bapak dari mama atau mama gitu ada banyak di sana atau banyak di Jakarta? Kalau abang adeknya mama tuh di Jakarta. Oh banyak kan di Jakarta? Tapi kalau bapak tuh ada yang di Lampung. Ada yang mencal-mencal. Tantau ya. Keluarga dari bapak ya. Kelairan dari bapak sama mama masih sangat bata? Yang kayak adat gitu semua diikuti? Masih. Masih ya? Tiap satu pesta, kawinan. Habis gereja pesta begitu. Masih sampai sekarang? Masih sampai sekarang? Di rumah ada arisan marga. Masih. Masih. Ini masih. Ini batak kali ini udah. Kalau boleh tahu posisi rumah daerah mana? Di Tanggerang baru pindah di Tanggerang. Dulunya Palmera. Oh Palmera. Oh. Tapi seberapa batak kaunya di? Maksudnya kaunya masih ikut nggak? Kayak acara adat apa? Bahasa batak masih menguasai nggak? Kalau bahasa batak tuh kalau orang ngomong ngerti. Balasnya kurang. Kalau orang ngomong ngerti. Kalau orang ngomong ngerti. Makanya bokap sama nyokap tuh kalau ngobrol suka ngomongin aku, dia kira nggak ngerti. Apaan sih nggak kayak gitu kok? Ngerti. Kecil-kecil lu sering dibawa ke arisan ke waktu masih kecil? Sering. Sering banget. Arisan Siregar, Arisan Simbolon tuh masih sering. Sampai sekarang tuh masih ada tuh kayak besok mama ada arisan ikut ya. Nggak bisa besok kerja. Padahal nggak. Padahal nggak. Tapi bentar. Anak tunggal? Tunggal. Patutlah kemana-mana dibawa. Si Bastian sepupumu. Sepupu. Gimana tuh ceritanya? Mamaku sama papanya Bastian adik kakak kandung. Oh. Jadi Bastian yang simbolon karena papanya. Iya. Berananya Bastian simbolon. Kau panggil bapanya Bastian tulang. Betul. Mana dia? Dia belum datang-datang ke sini. Apa? Bastian. Belum dilkeli. Masa untuk Aden nanyain banget. Masa dulu. Hitungannya ke sini acara Aden. Ini udah terkait darah. Aden. Aden. Batak kali aku sekarang ya? Iya. Jadi dari kecil itu memang udah nyanyi udah di gereja. Nyanyi di gereja. Sama satu gereja nggak sama Bastian? Satu gereja. Satu gereja. Satu gereja. Oh nggak, tapi kalau tuh sampai kelas 1 SD tuh nggak. Bastian tuh dulu tinggal di Bandung. Oh. Bastian tuh tinggal di Bandung. Oh kayak Boris berarti. Berarti Batak Bandung bilang anak Bandung. Banda, Banda. Banda. Batak Sunda. Batak Sunda. Oke Boris. Gimana rasanya jadi anak tunggal dari keluarga Batak, laki-laki? Kan biasa kalau ada tuh ada yang ya apa namanya istilahnya ada siapudan lah ada apa gitu-gitu. Kok kan nggak ada tuh? Ya tergolong jarang sih Batak Tunggal. Anak Tunggal jarang ya? Nah apakah jadi dimanjakan? Apakah jadi dikerasi? Atau gimana? Kalau manjakan Mama sih. Mama manjakan banget Mama. Karena mungkin biasanya kan anak cowok tuh selalu lebih deket ke ibu kan. Iya, iya, iya. Kalau Bapak sih nggak sama sekali. Nggak ada dimanjain, nggak ada apa. Tapi keras juga nggak? Malah Mama tuh manjain dan dia juga yang paling keras. Kalau yang muku. Emang buru simbol ini. Terus kalau Mama yang manjain terus yang ngerasin. Bapak ngapain? Main catur? Bapak yang ditibuk-tibuk pakai remotase. Kau diam, kau diam. Kau diam. Tapi pelakuan keras kayak misalnya keluarga Sumatera-Matera itu kan biasa lah ya. Maksudnya yang dipukul, pakai tali pinggang. Kena juga di? Kecil? Iya. Kelahiran berapa sih Aldi? 2000. Oh masih ya? Masih 2000. Masih 2000. Masih 80-90-an doang itu terakhir-terakhir. Masih kena ya. Masih kena. Karena apa biasa di? Karena apa kok? Karena apanya? Salah ngedance? Enggak. Itu jaman Kobo Junior kan masih kecil. Eh jaman Kobo Junior udah enggak. Udah enggak. Udah enggak. Udah enggak lah. Masa nanti perform ada? Bapaknya takut viral. Udah enggak, soalnya kan transfernya gede ya? Mungkin bandel anak kecil. Bapak main di sama orang-orang komplek di CRT main gitu. Terus enggak pulang, pulangnya lama gitu. Ape malem ya biasanya. Terus ngelawan kan. Biasanya ngejawab. Ngejawab-jawab. Udah gitu. Oh ngelawan juga sama bapak nih? Bapak enggak? Mama. Anak bapak kan dari kecil dia dinasnya di luar terus kan. Tapi sama bapak ngobrol? Ngobrol. Ngobrol. Deket baik. Iya, iya. Dia pula yang memastikan harusnya gitu. Ya memang harusnya. Bapak masih kerja di luar kota tuh maksudnya. Apa? Iya bapak kan polisi. Jadi dia tugasnya pindah-pindah gitu. Wajib lah keras. Mau dia kelainan 2020 juga salah keras. Iya udah. Kombo Batak polisi. Bener lagi adik? Iya. Berarti sering ikut pindah-pindah gitu juga dulu? Enggak. Bapak aja. Bapak aja gitu. Oh bapak aja. Kalau bapak mau polisi kok SIM ngurusan? Aku udah tau. Aku udah tau. Udah pasti kesalah-kesalah naranya. Bahkan tadi gue pikir. Aku ada lah surat tilang gue. Enggak. Jadi kalau sama orang tuh secara beres Kubu Junior disuruhnya. Tetep nyanyi. Tadinya mau disuruh kuliah kan. Terus aku bilang kayak. Kan karena tujuh tahun itu kan. Tiap hari manggung mulu. Iya. Boleh sirat dulu gak setahun aja gitu. Baru setelah itu nanti di daftar kuliah deh. Baru di daftar kuliah. Eh ternyata pas setahun itu malah. Makin banyak kerjaan. Dikasih godaan lagi. Dikasih godaan lagi. Akhirnya mereka udah terserah lu lah. Lu mau ngapain lah terserah lu gini. Tapi bapak masih dinas? Baru kemarin Purna. Baru banget. Baru Purna. Baru banget. Baru banget. Kalau misalnya aku yang masuk polisi gitu. Bisa gak bilang sama bapak? Kan tadi udah dibilang. Batasnya 22. Tahun 42 masih bertahun. Ya langsung purnya. Ini aja Ki. Di polda situ. Ada foto kopi depannya kok kerja situ aja. Banyak kenalan buat polisi pasti. Keluarga bapak tuh abang ade banyak polisi. Oh. Tiga ke empat orang tuh abang ade. Bapak tuh polisi. Polisi. Sampai ke anak-anak aja. Itu yang di Lampung dimana-mana pun gitu gitu. Ya yang di Lampung. Ya ya ya. Karena kami kemarin itu. Ini. Abis kita bikin YouTube ini. Banyak yang ngececein kami di video ko nyanyi lagu. Lagu apa itu dia? Nyanyi lagu. Lagu Batak. Lagu Batak. Waktu kecil. Waktu kecil apa waktu. Waktu kecil kayaknya itu. Iya ya. Bahasanya tuh sebelum Koko Bojiru punya album. Duet Idola Cilik Batak namanya. Hah? Oh iya. Ada dua. Duit Idola Cilik Batak. Duit Idola Cilik Batak. Duit Idola Cilik Batak. Ikut Idola Ciliknya? Ya. Bahasanya ada Idola Cilik 2. Aku Idola Cilik 3. Terus. Kalian bikin duet. Bikin duet. Duit Idola Cilik Batak. Nyanyi? Nyanyi lagu-lagu Batak. Oh iya. Udah manggung-manggung gitu. Umur berapa ini berarti? Apa? Umur berapa? Umur. Kayaknya umur-umur. 8 tahun nih? 7 tahun. Udah CGR? Belum. Belum. Sebelum. Sudah drama musikal? Sebelum lagi. Sebelum lagi. Oh udah udah. Ini kita duet Batak gitu. Iya. Setelah Idola Cilik tapi. Setelah Idola Cilik. Oh. Berarti Bastian ikut Idola Cilik? 2. 2. Dia sampai peringkat berapa tuh? Bastian sampai 11. 11. Terus kau yang season 2 itu? Sampai? 45. 45. Itu perang apa Idola Cilik? Itu tahun 45. Sedih banget ya. 45. Akhirnya gimana caranya? Yang menginisiasi itu orang tua-orang tua kalian. Udah pasti orang tua. Udah pasti orang tua. Atau kan mama sama tulang kan. Bang kita bikin dulu anak kita duetin. Udah pasti kan itu. Oh iya ya. Oh pernah punya. Pernah punya. Mau bawain lagu-lagu Batak yang udah ada berarti? Ada yang udah ada. Ada yang baru-baru buat itu. Oh. Atau kalian dibikinkan lagu Batak? Dibikinkan. Ada ciptaan bapaknya Basian juga ada. Oh. Karena bapaknya Basian penyanyi Batak. Mamaku juga penyanyi Batak. Oh iya? Iya. Siapa? Siapa bapak mama orang ini sebenarnya? Musisi lah berarti. Musisi lah. Karena darahnya pasti nurun ya. Penyanyi Batak tuh ada siapa ya? Rani Simbolon. Rani Simbolon kenal. Saudara. Saudara. Mamaku tuh dia punya trio. Namanya Simbolon Sister. Oh. Kompetitornya Nenggolan Sister. Nenggolan Sister. Kompetitor. Coba aku penasaran. Simbolon Sister. Ih. Ada itu. Kok bisa langsung dibuka gini ya? Bisa. Kok langsung bisa dibuka gini? Image. Nah. Yang mana? Yang tengah. Udah jamu sirang. Podoman. Udah. Satu rumah pisah ranjang. Oh. Sejabu sirang podoman. Iya. Kau udah kayak cover lagu agak lain. Hahaha. Maka aku bilang tadi. Kaudusnya Batak lagi kan. Bisa dibungkin. Oh. Mantap. Masih ada ini? Sampai sekarang masih. Masih ya kadang sesekali ada acara-cara nyanyi. Simbolon Sister. Baru tau aku. Berarti simbolon semua ini. Simbolon semua. Bapaknya Bastiar punya trio juga. Namanya simbolon bersaudara. Coba. 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 Simbolon sister. Simbolon bersaudara. Nggak pandai babes yang tengah. Mere-mere-mere-mere-mere. Sempleman Ramburan di luki. Tertumpang. Kenapa gak simbolon brother ya? Iya. Ini udah sister. Ada pan-oh. Iya sih. Panjaitan bersaudara, Panvers. Ini simbolon bersaudara Bisa juga influencer dari panjaitan bersaudara Banyak keluarga itu ada simbolon kids Ada simbolon Ada simbolon kids Berada bersaudara Berada bersaudara kids Berarti ada simbolon U17 Simbolon U23 Bola timnas ya Bola ya Bola ya Itu bapaknya pasti Kalau acara natal Tahun baruan di rumah itu Menyanyi itu udah hal-hal Yang biasa aja Rebutan mic udah Aku dulu yang nyanyi Aku lah Saling pecah suara juga udah Biasa terjadi ya Malu kalau fales ya Malu simbolon Simbolon terus fales Kadang simbolon Kalau udah fales dikit Pasti mama Atau gak ada di Apa yang salah ya Simbolon kids Nah yang dua orang ini Sekarang pasto yang baru Pasto kan Oh pasto Yang dua yang kanan tuh berdua Ini kan abang adek kandung Sekarang jadi personal pasto Simbolon kids Kami semua cinta Yesus Ini berarti siapa Sepumu-sepumu Anaknya abangnya Mama yang paling tua Tiga-tiga Tiga-tiganya Berarti ini kandung Tiga-tiga ini Kandung Bang adek kandung Nah kakaknya yang tiga Bikin juga namanya Simbolon Simbolon sister Simbolon kids Desimbolon Yang paling kiri Aduh Ampun kan Desimbolon 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 Itu yang paling tua tadi kan Buka Iya enggak yang paling kecil Ini kayaknya Karena potongan dari video kali ya Ada abangnya tiga orang Kakak Dua Satu abang Nah inilah bata ya Maksudnya aku Dia Kuat kali sama Marganya gitu Jadi menampilkan Sama bapak Appendisi simbolon Bersaudara Kena Soalnya muncul Dari semua kita ketawa-ketawa Yang suntur cuma satu Siapa? Editor Insert Insert Ada berapa banyak yang insert Dari-dari gambar nih Kata ya lah Kalau enggak Enggak enak kita tengoknya nanti Iya The Simbolon Simbolon Bersaudara Simbol Apa The Sister The Simbolon Sister, Brother, Kids The Ada empat udah Nah Simbolon senior itu Dilatisin tayong juga Ini tapi kan Semuanya nyanyi lagu-lagu bata Lagu bata Kenapa akhirnya Kau bisa Enggak lagu bata Malah berkarir ke pop Bikin cowboy junior Bener sih Boy band lah bilang itu ya Iya Awalnya sih mungkin karena kayak ngerasa Kok gitu-gitu aja mungkin kali ya Terus kita Betul Nonton TV kok Waktu itu kan jarang gitu Pernyanyi Batak yang Waktu kan Jamanku tuh Eranya tuh lagi Afgan Gitu-gitu Terus kayak Aku mau ikut lomba-lomba nyanyi dong Ada ikut-ikut kayak lomba Ya itu udah cilik Terus termasuk drama musikal itu dari kau Betul Itu bentuk tuh waktu itu sama Indonesian God Talent Kalau enggak salah waktu itu namanya IGT Bener keterima IGT Keterima di musikal juga Jadi disuruh pilih satu ini Nah kok kenapa lebih milih musikal Karena ada Bastian kan di musikal Jadi kayak Sudah ada sodara situ Biar lebih Bondingnya lebih enak kan Terus musikal apa lu Pas kar pelangi Tapi kan IGT tuh Jatuhnya kan Maksudnya secara Untuk karir kan itu karantina Di TV tiap minggu Gitu-gitu kan Bener sih Tapi enggak nyari itu Pada waktu itu Enggak nyari itu Karena ada Bastian Ah udah kayaknya lebih enak Iya Di situ jelas lah Tinggal perform tuh Kalau di musikal Ini kan harus bertarung lagi Kalau di IGT Yang ianya di IGT males Nah dari tadi Yang semua penyanyi-penyanyi ini Yang sister Yang brother Yang Yang Ini Jakarta semua Jakarta semua Berarti kalau kumpul kalian Bener-bener Rame Nyanyi terus Tahun baru pasti kumpul Tahun baru Jangan kan tahun baru Kemarin kan baru pindah rumah Biasa kan Kan komplek Cluster gitu Kan jadi tenang Jam 10 Jam 9 udah Dang Aduh Masa nggak nyanyi Masa nggak nyanyi kan Kita pindah lah di depan Hah Di dalam aja dong Di depan Di depan Ditaruh ke meja Ambil speaker Waktunya 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 jam 9 malam Hari Minggu Sabtu Weekdays Weekdays Sekarang Sekarang hantar Makanya tetangganya kan Lagi ada acara batang Ini audisi Got Talent Tapi kalau dipikir pada akhirnya Ketemu Kiki sama Iqbal itu Ternyata di drama musikal itu Betul Bukan di Kobo Junior Jadi Bastian Kau Kiki sama Iqbal Itu juga ikut Di Laskar Pelangi Siapa lagi Selain kalian Kan dari musikal Ke Kobo Junior Tapi kan yang di musikal Itu nggak kalian aja Ada siapa-siapa lagi Ada Teza Sumendra Oh Teza disitu Tanta Ginting Oh Bang Tanta Emang seneng musikal ya Tapi kan dia jauh umurnya Di atas kalian Bener Terus siapa lagi ya Banyak sih sebenernya Ada di Rasugandhi Ada Lea Siman Juntab Ada Eka Deli Banyak-banyak Yang anak-anak kecil Laskar Pelangi Kan ada banyak kan Selain kalian Bener banyak Ada Kalau sekarang tuh Ada Siapa namanya Kelvin Dia kemarin tuh ikut Idol Idol Yang dari timur Bukan-bukan Kelvin yang agak gemuk Dia putih-putih Terus Gimana tuh Ceritanya dari Laskar Pelangi Musikal ke Bikin grup Koba Junior siapa tuh Yang Menginisiasi Dia tau Biar dia jelasin aja Tau sih sebenernya Siapa lagi Kalau bukan Kokoh Patrick Jadi mana Dia nonton Juga Dia nonton Kalau salah Empat sampai Lima kali Karena kita mainnya Sebulan sampai Dua bulan kan Satu hari tuh Siang sama malam Dia tuh nonton terus Dia suka musikalnya Waktu itu lahirlah Boy Band naik lagi tuh Waktu itu Smash Barangan dengan Mamang Bor Masuk Boril Betul Betul banget Nah menurut Mr. Patrick tuh Boy Band tuh Sebenernya gak begitu Itu boy group Namanya Boy Band tuh ya Westlife Dan macem-macem Akhirnya dia Kayak pengen Ngasetau ke orang Bahwa gue kan kasih tau Lu Boy Band sebenernya Tapi melaluan kecil Jadi dicari Orang di musikal itu Dipilih ya berempat ini aja Nunggu banget tuh Dia audisinya Di Rolling Stone Cafe Di Kemang Karena Si audisinya Konsepnya Audisinya serius banget Atau Kalian berempat aja Ayo sini berempat Dipanggilnya satu-satu Eh sorry Si Kiki tuh mamanya Batak Batak Siregar Tapi gak kenal Sebelumnya Gak kenal Oh sebelumnya gak kenal Gukira saudara juga Mamanya Kiki Siregar Ini sama dia berarti ya Semarga ya Siregar ya Makin layak dia berarti Kira-kira Berarti Masih ada Kiregar Tiga-tiga kalian Batak lah itu Udah bikin CJR Batak aja Ke CJR Sekarang kan namanya TBA kan Iya kan Trio Batak asli Iya ya Kan orang bilang kan Tengku Rizky Trio Batak asli Trio Batak asli Trio Batak asli Iya juga ya Batak sih memang Batak-batak kota Udah elit Betul Mungkin elit Gak patah gitu Udah mulai melengkung Nah itulah tuh abis tuh Pilih Pilih Kalian punya bayangan gak dulu? Berarti umur berapa kodi? 9 9-10 Ada bayangan gak soal Soal Koboy Junior ini apa sih? Gak Gak ada soal-soal Ikut aja berarti Namanya waktu itu pun belum ada kan? Waktu itu belum ada namanya Koboy Junior Dan gak ada ekspektasi juga Oh bakal terkenal nih gua Bakal sebesar ini Waktu itu aja manggung pertama kali di TV tuh Jadi Petri itu punya bayangan anak kecil namanya Super Kids Harusnya mereka yang main Tapi karena mereka lagi sakit Terus mereka domisilinya di Bandung kan Akhirnya orang TV-nya bilang kayak Kak ada gak buat gantiin si ini? Ya ada nih tapi baru belum ada namanya Tapi lagunya udah ada Ya udah gak apa-apa itu aja gitu Ingat banget waktu sekolah di telpon Nanti malem ke kantor ya Latihan dance sedikit-dikit aja tuh Makanya jadi tuh korek-korek gitu Karena itu tuh Karena udah mepet waktunya Besok main di dasyat Wuh lompat asli itu lagi makan mie ayam di sekolah Lagian dasyat juga lagi buang Terus namanya apa di presentnya? Akhirnya tuh waktu kita ke kantor Pak Petri bilang kayak Kan dia ngefest banget sama koboy yang zaman dulu tuh Kan ada boy band namanya koboy Angkatannya MA dulu tuh dia tuh Udah kita pake koboy junior aja gitu Terus telpon minta izin Makanya waktu itu selama koboy junior berjalan Terus selalu reality-nya masuk juga ke koboy Oh gitu Nah yang si Super Kid itu Yang band itu sakit tuh Mandi hujan katanya Problem anak-anak sakit Oh ya tapi kan Kok tau? Jadi Abis imunisasi Dia kalo abis hujan Air hujannya diminum Gak sakit itu Ada lagi mitos Jadi kalo ke mandi hujan Air hujan ini Gini Ditelan dua biji Gak sakit tuh Ini kan maksudku Dua biji lagi Kemana lagi kok ngitung dua bijinya Dia kan terkenal di masa kecilnya Nah setelah dewasa kan aku pasti merasa Aduh masa kecilku tuh Bahagia Apakah yang kau syukuri atau kayak Kok aku jadi rindu masa kecilku yang lewat itu ya Atau banyak yang keskit Masa kecilnya Waktu itu ada ngerasanya tuh karena kayak Kok temen-temen yang seumuran aku waktu itu Kok dia bisa main Terus kerja kelompok bareng Sedangkan aku yang tiap hari Abis pulang sekolah izin siang Sampai istirahat kedua Kerja Nyari besok keluar kota Blah-blah segala macem gitu Awal-awal tuh happy pasti ya Awal-awal happy Tapi lama-lama kayak Ini kayaknya seumuran kita ini gak Belum saatnya untuk ngelakuin hal ini Kayaknya gitu Tapi setelah semuanya selesai Ngobrol sama temen-temen Malah mereka yang kayak Gue penuh banget kayak lu Gitu-gitu Terus ada kayak Oh berarti agak berbalik juga dong Berarti ya udah syukurin aja lah Berarti gak semua bisa dapet kesempatan kayak aku kan Jadi kayak udah Sekolah tapi masih tetep Yaudah gak mungkin ya Gak mungkin Pokoknya waktu itu Mau gak mau Kalau ada proposal apapun Harus diterima Ali memaulit nih Maulit ya Dia gak maulit ya Sekolah ya lumayan lah Tapi sekolah mensupport itu Sekolah mensupport Gak mempersulit gitu ya Tidak mempersulit Cuma siap ada tahun ajaran baru Ada mukanya gede Mencima siswa baru Aldi Bastian Kan satu sekolah Oh Jadi jadi kayak semi-BA ya Semi-BA Kalian kan sedekat ini Sepupu Sangat dekat satu sekolah Waktu dulu Bastian keluar tuh Kok gimana tuh kalian tuh Tuh gak canggung waktu itu Iya makanya kan masih sakram itu tuh Ya maksudnya dari kecil sama-sama Mungkin ada kali ya Selama satu tahun dua tahun Pas dia keluar dari kemudian Ada gak ngobrol kan Memang Samahmu Iya Di keluarga ketemu gitu gimana Di keluarga ya kalau ketemu gitu Ya udah kayak sapa-sapa Tapi kayak ngerasa Ini kok beda aja Kok ada jarak Tapi kan Karena itu satu Indonesia tau Itu pasti kan Terus kalian juga saudaraan Dan saudaranya deket sering ngumpul Ngaruh gak ke orang tua Iya Maksudnya yang ini kan kalian Apakah orang tua juga jadi ikut diem-diem Jadi isu keluarga Iya Gara-gara anaknya orang tuanya jadi Ah Gak usah kan gitu Maksudnya Sepupu boncengan Tabraan Yang bawa siapa aja Kan anak-anak jadi ribut kan Bapak ibunya Ini gimana Ya ribut Gak mungkin ada rasa canggungnya Pas yang bilang kayak Kok Gue keluar lu Enggak kayak gitu-gitulah Mungkin ada kayak gitu Iya Tidak ke orang tua Ngaruh Orang tua juga jadi diem-diem Diem-dieman pasti Iya Pasti Pasti Karena kan yang menerima transporan Orang tua Dikumpul-keluarga udah mulai tuh Aldi udah mulai gak dapet nih Udah mulai ngediajak ke puncak Udah abis waktunya udah abis Sorry sekarang berarti umur berapa? 23 23 Itu berarti umur Waktu itu bahasa yang keluar? Enggak maksudnya ya Cowboy Junior tuh 9 10-11an lah Susah gak sih diantara kalian kan Masih umur-umur segitu kan Masih ada yang ego yang pengen Akulah nih yang frontman-nya Atau aku yang gini-gini Kalian ada gitunya Misalkan kalau di grup lawak tuh ada yang Harus saya paling lucu gitu Ini yang lucunya Ini set up-nya Ya mungkin waktu itu bahasanya keluar karena itu kali Karena dia pengen lucu Karena dia pengen lucu Enggak sih waktu itu karena Mungkin misalnya kecil lah jadi gak paham Siapa sih yang lebih Naik Waktu itu sosmed kan belum segitunya kan Baru cuma twitter doang waktu itu kan Youtube pun waktu kita masih awal-awal tuh belum Senaik sekarang gitu Jadi kayak Enggak sih cuman Memang ada beberapa momen yang kayak misalnya Iqbal twitternya waktu itu Followersnya sejuta Terus ada satu orang misalnya ada Yang kayak Terus Yuta beli lu ya Ada Anak-anak lah ya Ada Masih beli Tau demang lu beli Iya soalnya gue liat Followersnya gambarnya telur gitu-gitu Kayak gitu-gitu Jadi pak aku juga penasaran Kalian tuh selama sejarah itu kan Dengan fame yang sebesar itu Wah senasional itulah Lintas generasi bahkan Sampai banyak mungkin Ibu-ibunya yang seusia kalian tuh Nge-fans sama kalian gitu Di kalian tuh berantemnya apa sih gitu Berantemnya ya Berantem anak kecil Sebenernya Pukulan-pukulan memang Oh pernah Serius Pokoknya yang berantem tuh pasti Kalau gak Bastian Iqbal Bastian Kiki Pokoknya selalu ada Bastian disitu Lu kenapa gak terlibat Pernah berantem sama Iqbal Pernah sekali Bastian Iqbal Dia batak kalor Bata asli Bastian Ya paling gitu Kayak Iqbal itu Masang behel kan orang Kalau baru pake behel kan Sakitnya banget kan Baru berapa jam lagi Gini Sakit bos Ya kan Iqbal itu masih kalem banget Sakit bos Masih Didorong mulutnya Kukul dua-duanya kan taekwondo Udahlah Berantem Berantem lah Ya wah Aku kikil aku Langsung gocah pertama Oh gitu-gitu juga ya Masih anak-anak juga ya Tapi sekarang kan semua udah santai-santai aja kan Sekarang semua udah santai banget Koboy Junior itu Bener-bener bubar tahun berapa? 2017 Akhir Ya 17 akhir 17 akhir yang bener-bener Udahlah ini kita berempat Udahlah memutuskan Koboy Junior apa CGR? CGR CGR Baru bikin TBA tahun 2022 2022 Apa momennya itu? Kalian bikin TBA nih? Momennya waktu itu ada festival yang ngajak waktu itu Terus kayak Ala-ala reunion gitu lah Iya Waktu itu festival itu memang Semua yang lama-lama tuh dimasukin gitu loh Ada smash Bukan-bukan Waktu itu ada playlist festival Semua main Pinkan Mambo main dan lain-lain Masuk lagi gitu Terus kayak Ini tawarannya bertiga gimana nih Gak enak juga kan Sama Iqbal maksudnya Tapi Kita paham juga Disitu posisi Iqbal Lagi itu tuh Kalau gak salah mencuri Raden Saleh Lagi syuting Lagi syuting Dan ngeliat banyak ada project iklan yang Dia jalanin Kalau kita paksa untuk Dia gabung bareng kita Jadi kita ngambat dia malah gitu Dia lagi enjoy dengan karirnya dia Maksudnya yaudah Biarkan dia dulu gitu Tapi nginfoin mah nginfoin Iya Nginfoin sih sebenernya Ya gain poin sih Dan beberapa kali juga Kiki sering ngobrol Soal Iqbal Kayak ini Kira-kira kita bisa balik bareng Apa enggak Itu ada Bingung dia Masalah menginfoin aja Usia-usia mereka Masih ego-ego tinggi Masih ini Bukan tanahnya dia Untuk menginfo Tidak menginfoin kali Gue bakal ikut aja Yang paling Ini kayaknya Kiki ya Yang paling Bener Dewasaan gitu El Capitano Ketua yayasannya Kayaknya Nah Waktu konser itu Kalian ngerasa bahwa Fansnya kita masih ada nih gitu Atau enjoy manggungnya Enjoy manggungnya sih sebenernya Kita juga gak expect kayak Bakal banyak fans yang dateng Tuh gak juga Cuman kayak Yaudah yuk Karena Mumpung lagi dapat tawaran ini Sayang juga Kalau gak dijalanin kan Yaudah kita bertiga Terus pake nama apa Gitu Bingung waktu itu Yaudah singkatan nama kita aja Singkatan nama kita aja Oh ini tuh sendiri Sekarang ngurusin si TBA tuh TBA tuh bener-bener sekarang yang ngurusin Kiki, Aldi, Bastian, Patrick Oke Kalau dulu kan bener-bener manajemen Dan Patrick yang ngurus Kalau ini kita sendiri berempat Dari segi Apa Aransemen, pemilihan band Pemilihan konsep ini Semua kita bareng Pemilihan crew Under kalian lah Sekarang gitu ya Kalau dulu kan Kru mah disiapin Ya disiapin lah gitu Jalan aja gitu Jadi robot lah dulu Jadi robot dulu Asli Kalian kan ini Dari umur segitu Sampai dewasa bareng kan Maksudnya Pertumbuhan Tubuh berubah Hormon berubah Mindset Mindset berubah Nah itu tuh Kalian jalanin bareng-bareng kan Bareng-bareng Kejadian paling tolol apa nih Kalian beranjak dewasa Yang bareng-bareng nih Ya itulah Bareng Bukan bareng Jadi gini Tapi bisa 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 Momennya Iya Di usia mereka Iya Dari sembilan sampai Bisa dibilang sembilan sampai tujuh belasan Iya Sampai lapan belas tahun Iya kan Iya kan Disitulah pas Memulai Dan lagi Posisi mereka beda Sama kita Posisi mereka lagi Remaja-remaja itu Duh digandrung Duitnya banyak Cewek-cewek Mamanya Cewek-cewek itu Bener Ya itu paling Kayak Dulu kan Kita tuh Bisa tuh Satu Satu hari tuh bisa Tiga kali Empat kali Soalnya Manggung Oh Manggung Manggung Kaget lah Kira manggang Iya Tiga kali empat kali kan Eka-munya jadi Eka Udah males Artiku Denggul Denggul Sampai kita tuh Road manager kita tuh Yaudah sebelum naik panggung gitu Jadi ganti-gantian gitu Dikasih waktu 10 menit-10 menit gitu Sepersiapan Ngebadani nambu Ini Ganti baju Pasti Allahumunnya tuh Kalau gak karena satu orang Biasanya Gue mau kelar mandi dulu Lama gak? Kayan Ada Ada tuh Wah udah tau nih gue Biasanya gitu kan Lo mau jual ganti Lo mau jual ganti Jualan gantian Masuk jualan Udah 10 menit Dikasih timer Memang kalo lagi masa-masa itu lagi itunya ya Iya sih Lagi pumber-pumbernya Karena kalian gak bisa kemana-mana juga Harus manggung Lagi banyak-banyaknya Waktu itu ya Sampai SMA kalian tuh berarti ya? Sampai SMA SMA tamat? SMA kelas Aku sampe tamat Eh cewek-cewek Kalian suka sama cewek Ternyata Bastian juga suka Ada gitu-gitunya juga gak sih? Ada Ada pasti ya? Ada Ada yang pernah jalan sama Bastian Habis itu jalan sama siapa? Ada Apa? Budak Tiba-tiba budak Tiba-tiba budak Jangan 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 tahu Itunya aja Sampai 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 Kalau gitu Kalau gitu Kalau rebutan Sama cewek Ada Yang sama-sama Di DM Banyak Eh Di Tapi ini deh aku mau tanya Umur berapa kau sadar Kalau kau tuh kayak Anjing ternyata kita segininya ya Sampai kayak Aduh Sampai kau akhirnya ngerasa bahwa Ya mungkin ada sedikit star sindrom Ada ngerasa bahwa Masih kecil agak Besar kepala gitu Ada gitu-gitunya gak Di? Kau ngerasa kayak Anjing ternyata aku begini ya Akhirnya kau kayak Ayo semua Ikut agamaku Tiba-tiba Agama Pilihannya nyalek aja Nyalek Saya nyalek Gini Pilih saya Gak ada gitu-gitunya gak Di? Ada pasti sih Karena kalau itu kan Ya kaget pasti kan Maksudnya kayak Kita dari Orang biasa-biasa aja Terus masih kecil umurnya gitu Terus tiba-tiba Jalan dikit Orang tahu kayak Kok Begini sekarang nih Kehidupan gue Pasti ada rasa gitu Cuman Waktu itu untungnya Road manager kita Terus juga Manager kita Om rewaktu itu memang Lumayan bagus lah Gak dari kita gitu Akhirnya Star syndrome itu tuh Gak sampai Gak keluar banget Gak sampai keluar banget Itu mah Enggak gitu Gimana misalnya Contoh cara mendidiknya itu Gimana? Ya kayak gini Misalnya kita naik panggung tuh Memang Oh dijaga Ya sebagai artis gitu kan Dari backstage ke panggung Setelah panggung kita dilepas Makan-makan Kita minta restoran Enggak Situ pinggir aja Jadi kayak Dia ngajarin bahwa Ya lu jadi artist Ketika lu disitu Ketika lu turun Lu sama Tapi pernah gak di Keterkenalan kalian Atau keterkenalan lu ini Malah membuat lu Di posisi sulit Ya Pernah gak? Sulit Ya untuk bergerak Karena terkenal Pernah gak? Pernah Pernah banget Di Surabaya Itu yang sampe kayak Eh capek juga Itu pernah tuh Surabaya kita tuh Anak-anak mau jalan-jalan Ke mal Ada mal baru Surabaya Biasalah ya Anak-anak ya Gak ngomong lah ke mama Gitu Boleh-boleh Ibu-ibu kan Kita ke mal Ngomong ke road manager gitu Mau ke mal mana? Kemal ini Oh yang baru Oke Bentar ya Kita nyampe tuh Security Kita gak mangu Security mal udah tau Kita udah dateng Kita diarahin ke Tutup-tutup Terus ditutup Setoran Anjir Terus begitu kita udah kelar belanja Dibuka itu udah Penuh Anjir Kayak Kok gini-gini Amat Makanya sempet tuh Ngerasain tuh 2-3 tahun gak ke mal Itu pernah tuh Kayak cuma Manitip dong beliin baju Itu pernah Daripada-daripada Daripada-daripada Pernah se Apa yang diterima Ketika ada Uh kekewasan itu Pernah hilang barang-barang Atau kecakar Atau apa Kecakar tuh kayak Kayaknya hampir Tiap hari kecakar pasti Kegerau apa ya Bener Jam rusak pasti Seperti katanya Kepotong rambut Jadi rapi Kebacok Kebacok Mas Aldi Mas Aldi Kenapa Dia mau sempet Dia mau alam Barbernya Emang dia dateng Ke asosiasi Barber Indonesia Niat ya Terus juga gitu ya Tapi ya Aku nungkernya Rambut Aku jadi teringat Dia keluar dari Mall Surabaya Dia angkat Lalu di Norja kan Ngeset Aldi keluar Belum matang Belum matang Sabar Sabar Belum matang Belum matang Kehilangan barang-barang Pernah di? Yang paling sering tuh Pasti kayak Security Terus kayak Road manager tuh Pasti sering tuh Kayak kalung mereka Sambil ngejagain Terus kayak Oh justru malah mereka Malah mereka Kalau kita kan memang Setiap sebelum Evakuasi jalurnya tuh Sudah langsung Sudah dipegang Jalan di luar Cuman gitu Kadang Kita tuh Kalau lagi evakuasi gitu Mau pake ratusan security mall Tetap aja Kalau Yang dilawan 7000 orang juga Tetap kayaknya Nggak nolong Ya gitu Kadang ada satu momen Kayak Di HP nih Di jalan nih Udah Nanti kalau gue copet Mau gue ambil-ambil Kayak bener ini Jatuh semua HP-HP tuh HP-nya orang-orang Yang mau foto Kalau di iPhone Gue ambil sih Jadi orang tuh Mau nodong foto Tapi ngadu dengan tangan orang lain Jatuh Kadang Pertama momen Ibu-ibu jatuh Di bawah Serius itu Itu gue ambil Karena ibu-ibu itu iPhone Bajunya Ibox Panggung Panggung paling Gede Atau paling berkesan Buat Kalian Di atau lu Panggung paling berkesan Yang lu liat lautan manusia Gitu Atau mungkin Lautan manusia tuh Waktu itu pernah Di SICC Sentul Sentul Waktu itu kan SICC Masih baru-baru Dan naiknya Karena waktu itu Konser Justin Bieber Di situ kan Jadi kayak Tiba-tiba kita ada Kita kan itu Brand ambassador lah Satu brand gitu Terus dia bikinin kita Konser di situ Itu Gokil sih Itu tuh paling Sampai sekarang Kayaknya kalau ditanya Semua Masih itu Berapa Yang datang Kurang lagi 12 sampai 13 Wah banyak banget Itu bener-bener kayak Wah Itu pas mau Melangkah ke panggung Ada Anjir Kok banyak banget Pasti ada kayak Duluan 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 Iqbal deh pasti Duluan dong Dia kan memalu dulu Tapi kan ketika Kalian luar tuh Gemulunya makin Wah itu yang bikin Malah jadi Adrenalin Adrenalin Umur berapa tuh Waktu itu 12-13 tahun 13 tahun 13 tahun Hadapin momen kayak gitu Ditonton 12 ribu orang Gila Kalau pertama kali Manggung yang bikin kalian Dek-degan itu apa Dasyat itu tadi Bukan Enggak malah Enggak ya Itu bukan Dek-degan Malah seneng banget Itu kadang-kadang Kalau yang dek-degan banget Pertama Konser pesawat Konser di pesawat Itu yang paling dek-degan Karena kan Harga tiketnya kan Pasti jadi 3 kali lipat kan Ada merasa Aduh jangan sampai Bener Aduh ini ada yang beli Nggak nih Kadang merasakan Ini umur anak segini Kayaknya Buat jual tiket Harga konser segini Kayaknya enggak Ini dia Maksudnya beli tiket 3 juta gitu ya Iya Waktu itu bahkan Sampai 4 Sampai 5 Tapi ya Full Rame On level Flight itu kan berarti Flight ke Balikpapan Dari Jakarta ke Balikpapan Kayak tau lah Stand up Dia stand up di pesawat Tapi kan beli atas Beli tiketnya bukan karena aku Bukan karena aku Perform Ini kan karena CJR mau perform Orang beli tiket Akhirnya ada yang enggak ke Balikpapan Juga beli ke Balikpapan Padahal enggak ada keluarganya Sampai sekarang Belum pulang katanya Belum pulang Ya karena kan Hebo lagi Aduh gimana nih keluarnya Oh dibalikpapan Jadi ini kalau ada talk show Di Balikpapan Ada bintang namu Kenapa pindah ke Balikpapan Waktu itu mau nonton CJR Terus balik lagi Enggak ada duit 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 17 kan si JRnya Bubar Bubar Berhenti manggung Laitu ya Berapa lama Habis itu ke 2022 Baru manggung lagi Nah masa-masa Enggak manggung ini Sesuatu yang Kau senangin Atau kayak Aduh kok enggak manggung lagi ya Waktu itu untungnya Bikin yang lagu Sendiri Terus kayak Lumayan rame Lewat itu Jadi ada beberapa brand Yang kayak Yuk kita tur manggung Berapa belas titik Habis kelar brand ini Manggung lagi Manggung lagi Dan dibantu itu Youtube juga kan Cover lagu Terus bikinnya Gitu-gitu loh Challenge Apa segala macam Sebenarnya rutinitasnya Masa sama Tapi tidak se-haktik dulu Dan Beda aja Kesannya Kalau itu kan memang Dengan tim yang besar kan Waktu sendiri kan Ya cuman aku Lebih santai Lebih suka momen itu juga Tapi Enggak sih Enggak juga ya Kenakan momen bareng-bareng Bareng-bareng ya Rame Tapi kemarin Ngerasain ya Kayak Kita jadi penyanyi lah Waktu di Pestafora Ngeliat penonton Berapa kemarin kita Paling kita ada 500 orang Ada kali ya Lebih lah Kalau 500 aja ya Kalau kemarin stage kita itu Lebih lah Seribuan ada lah Seribu lah Seribu aja udah 12 ribu Umur 13 tahun Kemarin Pestafora ya Bo stage ya Iya Iya Gak kami di Ngarbinan Oh bareng Bang sama Tapi beda hari ya Iya Hari ketiga Hari kedua Itu acaranya Itu kan yang main band-nya Main gitarnya Gitar di CTV Oh Gom-gom Sitorus Sitorus Oh gitu Powerband Apa kemarin namanya Powerband 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 CGR atau Kobo Junior Kangen banget Karena momen-momen Malah di belakang Panggungnya ini Yang susah dilupain Kalian itu dulu karantina gitu gak sih Tinggal bareng-bareng gitu gak sih Tinggal sendiri-sendiri Jadi paling dipanggil itu Yuk latihan Latihan koreo Betul Karena masa kecil mereka ini Ya pertemanannya berempat ini Jadi banyak kenangan Ya Iya Pasti kan Proses Udah gitu di jaman Kobo Junior Di umur kita yang masih 11 Gitu-gitu Tim kita tuh Umurnya saat itu yang sudah 28 29 Yang sekarang umurnya udah ada yang 50 Jadi makanya kalian mungkin Bisa dibilang Dewasa Sebelum Sebelum waktunya Betul Pokoknya Ini Waktu itu umur 13 tahun deh Pertama kali anak-anak tuh Masih puber tuh Mencoba minum tuh Amor untuk orang tua itu Amor untuk orang tua itu Amor tim-tim Tijer yang Ya kan Karena selalu ada satu kamar Yang anak-anak Kau ada kamar Satu kosong terus Tapi kok ngebul terus Ase Ada momen yang kayak Yuk kita masuk Ayo Dia pada ngerokok Ada botol minum Kita duduk Mereka yang Malah mereka yang panik Karena kan Ya kan kalian bosnya Kita duduk latihan gitu Terus basen Di Batak kan Om Coba dong Selalu basi ya Selalu basi ya Coba apaan Vodka Tolong tawa lo Vodka Eh coba Di Ya Ikut enggak Ikut enggak Kiki pun kayaknya Jarang-jarang doang Cuma kayak Dua batak asli Ya kan Enggak bisa disenggol Enggak bisa disenggol Set set Ngerah juga muka Udah terus kata Loatnya Oke Kalian boleh minum Tapi jangan ngerokok Sip Enggak lama Dimana ya Di mobil Basen udah Udah bawa rokok nih Lagi belajar-belajarnya Lagi Gimana Gimana Gue ambil aja kan Sampai ngerokok tuh Minum gue larang Minum juga Udah gimana Kalian tuh masih kecil Tapi ya emang Ngerokok minum Dari kecil Tapi bukan yang Aktif Belajar Belajar mah dari sebelumnya Emang gak mau ditolongin Emang gak mau disambuin Yaudah Yaudah Momen-momen itu Yang dilindungi Tapi sekarang udah Ya sudah Menikmati aja lah dia Santai aja lah ya Masih ada yang dikejar gak sih Dari TBA sendiri Ada arahnya kemana nih TBA ini sendiri Masih sebenernya Album kah Album pengen Karena kan kita masih Bawain lagu-lagu lama Pengennya TBA tuh Bisa lepasin dulu lagu-lamanya Pakai lagu yang baru Tantangannya disitu sih Gimana caranya TBA punya lagu Yang orang akhirnya Tahu gitu Dan sesuai umur kalian Sekarang juga Dan sesuai umur kita juga Karena kan lagu-lagu yang kita bawain kan Masih Lagunya Ya notasi lagunya Masih anak-anak kan sebenernya Dan aransemennya pun ya Gak jauh lah ya Gitu-gitu ya Bisa jadi Jadi trio-trio Baru lagi nih Yang gak harus koreo Yang gak harus Karena udah dewasa-dewasa juga Gak bisa Kemarin kita collab sama SMS Ditawarin koreo Makasih banget Mau liat dia koreo yang gitu Aduh gak bisa Waktu pesta pora ya Pesta pora Itu kalian satu panggung emas SMS Satu panggung emas SMS Konsepnya collab gitu Karena dia jundrungannya kan Diajarin dia ya Kayak Wesslang Emsing Paling kalau joget yang Iya gitu Trio-trio batang gitu Iya juga ya Kalau kukuran bukan Korea Selatan nih Gitu Kalau dikasih hitungan Empat kali lapan Empat kali lapan Nanti dulu dah Mending ngerokok di luar Baby baby Cukuplah sudah Itu kebanyakan gerakan Ada dulu XO9 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 Iya 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 Tapi pak Secara pendidikan Kau selesai kuliah gitu-gitu gak Enggak Masih sampai SMA Cuman kayaknya bakal kuliah Ini sudah lebih dari setahun Yang waktu itu lu minta Ya kan dia Lima 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 Minta setahun Minta liburnya setahun Dulu kan minta Grace periodnya setahun Setahun Empat sampai lima Ini udah jalannya Cuman kok asik Tidak menyentuh Tidak daftar Tidak halau pun nanti Ada kepinginan Pengen gue Lu pengen jurusan apa? Paling Ambilin sih Sound engineering Ada tertarik Tertarik banget malah Malah kayak ngerasa Kayaknya nanti Masa tua gue nanti Malah gue bakal jadi orang belakangnya Yang urusin Yang kayak gini-gini Biasanya justru Dinyatin dan mau Karena kuliahnya bukan dipaksa Betul Bener Biasanya kan hukum Pasti ada Tapi mama sama papa ada Ngarahin kuliah apa gitu? Enggak Untungnya mama papa tuh Enggak yang aman lah ya Cuman kayak kau kuliah Terus kau ambil jurusan apa Oke Dibebasin ya Termasuk soal ini juga Pacar jodoh Enggak harus batal Enggak Nikahnya harus Nikahnya harus ada Pokoknya kalau udah dapet pacarnya Bukan batak Misalnya gitu Kok tetap nikah batak ya Ingat ya Batak Batak Udah pasti itu Harga mati ya Cuman bapak tuh yang kayak Lu juga dibiarin lagi Bapak tuh slow kok Bapak slow Bapak slow banget Mama yang masih gitu ya Mama sekarang kayaknya udah Lumayan slow ya Ya udahlah gitu Lumayan capek ya Karena lumayan black symbol Iya kayaknya itu Kayaknya udah mulai capek Kayak ngerokok aja Dulu dimarahin terus Sekarang kayak Kok gue dibersihin Dibersihin Bungkus yang Apa yang udah kosong Dibuang kok yang ada Masih tarok gitu Kayaknya udah Kayaknya udah Udah cukup nih Udah lah Udah usianya Udah dewasa Setelah hasil berdiskusi Dengan sang bapak Kayak mana Anak kita ini Udah gitu Apalagi terakhir kemarin kan Mantan gue kan Beda tahun Lebih tua Terus Bukan batak Dari situ mungkin Mereka belajar kayak Gak apa-apa juga Gitu Terima-terima aja Waktu terima Oh bapak terima banget Yang penting Udah santai Berarti orang tua Maksudnya kan ini anak tunggal Mungkin ada perasaan Itu juga mungkin Dan unik banget ya Untuk seorang Anak yang Papanya polisi Dia tuh Dilarang masuk polisi Batak polisi Batak polisi gitu Gak mengalami yang Ekspektasi kita Gitu kan Tapi aku mau nanya Soal anak tunggal Kesepian apa enggak Hidup ini dari kecil Udah di luar ya Tapi ngerasa Kesepian pasti ada Kalau di rumah Apa sih suka dukanya Jadi anak tunggal Sampai sekarang gitu Masih ada Kayak Kan bapak masih di Medan kan Masih di Medan Karena dia Kan opung udah gak ada Jadi dia tuh disana Di rumah opung dulu Buat bersihin dulu Buat renov segala macem Terus ada Beberapa usaha Sekarang yang dia lagi Bangun disana kan Rasa sepi Mada Ngerasa sepi Di rumah tuh Belas cuman bertiga Dari dulu tuh Berdua malah kan Iya maksudnya Sama mama Bapak tuh Gak ada Asisten rumah tangga Gak ada Begitu kadang Aku misalnya sama mama Lagi kosong Terus mama ada acara keluarga Terus mama pulang Aku jalan ke bandara Kayak gitu-gitu Sampai sekarang Masih Masih ngerasain gitu Masih ada Sering selisih di jalan Gitu-gitu ya Wah parah Nah disitu kok Makanya Sering nyari temen ya Benar Makanya kayak Kiki Kayak bahasian tuh Mereka gak Gak bingung Kalau misalnya jam 3 pagi Ditelepon Bang dimana Gitu Gue kesana ya Ngapain tuh maksudnya Kita ngobrol aja Ngobrol aja Biasa Ngobrol aja Mereka kalau ngobrol Mereka kalau ngobrol harus ada Sebihan Biar pitchnya tetap Saling kontrol Gak ngerti Tapi secara usia Siapa paling tua di Kiki 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 25 ya 25 kalau gak salah Kiki 25 Setelahnya Kalian sebaya Kiki Kiki Bastian Iqbal Baru aku Aku paling kecil Paling yang disuruh-suruh Dah Anak bawang Bawang Anak bawang Biasanya yang paling Bungsi yang paling Bandung Tapi gak ketahuan Gitu Kasingnya oke-oke aja Sebenarnya Kilometernya jauh Yang paling Tenggir-tengir Yang tengah Biasanya Udah tau kan Arahnya siapa Itu Batak serak satu itu Nah makanya nih Pokoknya Bastian Si Kiki Harus kesini Kiribu padang pasir Rambut kiribu Panjang sisir Sama Babas Dulu Sering ketemunya Banyak-banyak Sering cerita Babas Akhir ketemu kita itu Duckdown Untuk yang gak tau Duckdown itu tempat Mini soccer gitu ya guys Ada tempat minum Aku pernah liat Bang Borus juga Di Bandung Wah dia dimana-mana Di Ruts Oh itu Nah itu tempat Kayak fotokopi gitu ya guys Cuman ada live musiknya Tempat fotokopi Tempat fotokopi Kayak snappy gitu Kayak snappy Percetakan gitu Kamu memang usaha dia itu ada Nyata-nyata Di setiap kota ada tempat Percetakannya sendiri-sendiri Oh gitu Berarti ini sekarang Sama TBA Mungkin mau bikin album Lagunya udah ada Tinggal Ini bakal ada tour Dalam waktu dukungan gak? Tour sih kayaknya Belum ya Kayaknya buat TBA belum sih Masih offer-offer aja Ya seenggaknya punya satu album Baru bisa kayaknya Berarti lagi proses nih Proses buatan album Lagi proses Oke keren Kita doain lah Sukses Kita doakan Trio Bata asli Trio Bata asli Tapi kalian Kalau Trio Bata aslinya naik Ada saingan kalian tuh Namanya Ada musisi 4 orang Boy Band Bata nih Boy Band Bata Debutnya kemarin ya Debutnya kemarin Debutnya kemarin Debutnya kemarin itu pun masih karaoke Belum pake suara asli ya Kalau lo pake suara asli aku sih gak berani Aldi Tapi hidup Hidup dari kecil itu udah di dunia entertainment Tumbuh besar di dunia entertainment Sampai sekarang juga masih menjalani hidup Di dunia entertainment Dan menurutku kok Dewasa Maksudnya Etitudenya baik Anaknya Apa ya bilangnya ya Anaknya rapi Iya maksudnya Rapi nutupin semuanya ya Buka juga nih Anaknya Pak Maldini Iya Gak tapi Tapi maksud aku Banyak lah Pergolakan dalam hidup Maksudnya Tumbuh besar di Panggung di dunia entertainment Itu kan beda sama kami-kami yang Di luar gitu Sebenernya Aldi Apa prinsip Seorang Aldi yang Aldi pegang Sampai kok bisa kayak Bisa tetep lanjut jalan hidup Kadang-kadang ada orang yang Mungkin lah Ilang keterkenalannya Bisa setre Kena mental Nah ini tetep jalanin dengan bahagia Happy aja Lagi terkenal banget Tidak sombong Nah itu kan Hal-hal yang Harus bisa di share gitu Ke Ke kru-kru ini Kok harus ke kru-kru ini Iya di sebenernya Prinsip yang kau pegang apa Apa ya prinsip yang pegangnya Mungkin Karena didikan bapak Dari kecil juga Lumayan berpengaruh Sampai sekarang sih Dia tuh selalu ngomong kayak Apapun yang lo suka Apapun yang lo jalanin Apapun Yang lo hasilin Ya tetep lo harus liat ke belakang dulu Dia bilang gitu Karena sebelum lo menjadi Apa yang lo pengen kan Lo punya ada proses Untuk lo jadi seperti itu Nah lo harus inget terus Proses itu gitu Karena proses itu gak gampang Soalnya Soalnya Buat ngejatuhin sesuatu tuh Gampang banget Tapi buat jadiin sesuatu tuh Susahnya minta ampun Makanya dia Kayak lebih baik Lebih menghargai orang Hargai sekeliling orang yang support lu Kayak fans dan segala macem Usahakan Bahkan hal kecil pun diajarin kayak Fans gitu Misalkan kita capek gitu Fans kita foto kan kadang ada Iya Ya boleh Bokok kayak Foto tuh gak satu jam Diri Ya keluar juga kan Ketauan Foto tuh gak satu jam Diri Tapi dua ribu Tapi dua ribu Dua ribu Kecil kali lah dua ribu Dua ribu orang Dua ribu orang Tapi dua ribu orang Tapi bener yang dibilang Maksudnya apapun yang kita sekarang Ada proses orang-orang yang bantu di belakang Jadi liat terus ya Liat ke belakang Gak tau gimana caranya bersyukur Sampai ada di proses Jadi selalu bilang apapun yang lu jalanin Selalu berdoa dan berusaha itu Pasti paling penting Ora et labora Betul Itu sambil Doa dan usaha Iya Iya kan Betul gak? Berdoa sam Iya Betul kan? Iya Itu aku liat diangkot-angkot itu Iya Ora et labora Itu bahasa batang kan? Karu Bahasa itali Bahasa itali itu Nah itulah pokoknya intinya Tepuk tangan Iya kan Tepuk tangan Terima kasih Terima kasih Dia udah main-main ke podcast Abang-abangan batak ini Tolong ceritain di grupnya TBA ya Iya Dicari dua batak kalian Dicari Dua batak lagi Dua batak muda Tapi ini tanya dia Kulut di tanya sih Kalau mau kalian bantah itu satu-satu Sini Klarifikasi Klarifikasi Mudah-mudahan sama TBA-nya lancar Amin Albumnya semua segala macem Jalan dengan baik Sesuai rencana Salam untuk simbolon squad Betul Kalau itu lebih keras simbolon squad aja ya 17 Udah semua itu 20 23 senior Ada woman lagi Ada Memang Tinas Sampai ketemu lagi di Ade Abang Abang-abang Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Ade Abang Abang-abang Selamat tidak syuting Ade Abang tahu Abang awak katamu Abang adik sekeluarga Ade Abang tahu Abang awak katamu Abang adik sekeluarga Apa ini? Apalah ini? Ya